Hai guys, kalian kan sering banget toh minta kita nge-review laptop harga 4-5 jutaan tapi dengan ya graphic card yang lumayan bagus. Nah, kita dapet salah satu laptop yang dari AMD yang ini kayaknya lebih bagus daripada laptop 5 jutaan terakhir yang pernah kita review. Kayak gimana? Inilah Lenovo IdeaPad 110. Desain dari laptop ini nggak jauh beda dengan IdeaPad seri 100 sebelumnya. Bahannya dibentuk seperti fox leather yang sebenarnya plastik. Saat dibuka, seperti ekspektasi, hingenya nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi surprisingly, layarnya cukup solid. Untuk layarnya sendiri, resolusi maksimalnya hanya WXGA dengan akurasi warna dan brightness yang cukup rendah. Maklum lah ya laptop harga segini. Ngeliat port-portnya, di sebelah kanan cuma ada satu DVD drive dan Kensington lock. Di sebelah kiri ada exhaust port, power port, full HDMI, LAN port, USB 2.0, USB 3.0, dan audio combo jack. Nggak lupa, di depan juga masih ada SD card reader. Untuk masalah portabilitas, memang laptop ini termasuk tebal dan berat di kelasannya. Tapi itu semua di-justify Lenovo dengan performanya. Ngomong-ngomong soal performa, spesifikasi yang dibawa laptop ini termasuk lumayan dibanding dengan saingan-saingannya. AMD A9 generasi ke-7 yang disebut Stoney Ridge dibarengi dengan APU Radeon R5. RAM-nya berkapasitas 4GB yang masih bisa diganti lagi kalau mau lebih. BTW, murah-murah gini RAM-nya DDR4 loh, yang bandwidth-nya 2400. Untuk benchmarking game, karena laptop ini nggak dirancang untuk main game berat, gue hanya akan tes di beberapa game ringan aja. Mulai dari CSGO, di mana settingnya medium custom, gue dapetin frame rate sekitar 20-an. Belasan kalau lagi rame. Di Don't Starve Together, masih bisa dapetin sampai 60 fps. Dota 2 Lowest Settings, cuma dapet 17-22 fps. Dan terakhir, untungnya Torchlight 2, mentok kanan, masih nyentuh 25 fps lebih. Untuk lo yang bakal nanya, Kak, ini laptop bisa dipakai edit video nggak? Jawabannya gue nggak rekomen sama sekali. Tapi kalau mau edit foto di Photoshop atau Illustrator, ya masih bisa kok. Ngomong-ngomong, heat management laptop ini lumayan nanget loh. Dan sangat disayangkan karena heat pipe yang condong di daerah kiri laptop. Tempat terhangat laptop ini adalah tempat naruh tangan kiri. Jadi sayang banget kalau lo mau gaming dalam waktu yang lama, tangan kiri lo akan mudah terasa hangat. Setelah beberapa hari pake laptop ini, ya emang kerasa kayak laptop di harga 4 jutaan. Secara semua aspek-aspek yang gue rasain dari laptop ini, ya memang kerasa standar banget. Beberapa kekecewaan gue dapetin saat pake touchpad yang nggak begitu responsif. Ditambah tombolnya yang kerasa out of place. Terus bagi kalian yang pengguna mouse berkabel, kalian harus siap-siap muterin kabel dari kiri ke arah kanan karena USB portnya cuma ada di sebelah kiri. Untuk ketahanan baterai, gue nggak tau apakah baterainya yang kecil atau emang konsumsi daya prosesornya kegedean. Karena dari 100 ke 15% pemakaian multimedia, itu gue habisin hanya dalam 2,5 jam. Tapi dibalik semua itu, keyboardnya mpuk kok. Untuk harga 4 jutaan, emang laptop ini bisa dibilang punya performa terbaik karena nggak ada alternatif lain yang lebih. Sayangannya yang kita tau cuma X540YA yang pake AMD S1 dan itu aja don't start together, cuma dapet 20 fps. Tapi gini ya, gue saranin kalau lo mau beli laptop ini dan nemuin harganya di toko 4 jutaan, lo boleh deh beli. Tapi kalau ada yang jual 5 jutaan, kalau kata gue sih nggak usah. Nanggung, mending beli HP BA-004AX aja yang udah pake R8 dengan nambah 1 jutaan lagi. Jadi, untuk lah harga 5 jutaan, performa laptop ini termasuk yang paling bagus. Tapi kalau kalian bisa nunggu, mendingan tunggu APU berikutnya. Jadi, itu aja yang bisa gue bilang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day. Sub indo by broth3rmax